Halo teman-teman, kembali lagi di praktikum perancangan sistem digital. Sekarang kita ada di modul 8, yaitu mengenai looping constructs. Nah sebenarnya di video sebelumnya, di modul 6 itu gue udah peran nyontohin sedikit cara menggunakan looping, yaitu for loop. Nah jadi sekarang kita bakal menggali lebih dalam lagi tentang apa-apa saja yang ada di VHDL mengenai looping. Nah sebenarnya di VHDL itu loopingnya hampir sama sih seperti pemrograman pada umumnya. Bahkan lebih mirip ke python. Jadi di sini ada 2 jenis looping, yaitu for sama while. Nah mirip pythonnya gimana? Nanti kita lihat. Sekarang kita langsung coba aja. Di sini gue udah punya 1 buah code VHDL nih, yaitu shift left register. Ini kalian boleh ketik ulang, biar paham lah ini cara kerjanya gimana. Tapi kita bahas ulang deh. Jadi di sini itu ada 1 buah proses statement nih. Nah di dalam proses statement itu, ada pengecekan dulu pertama nih. Kalau clocknya rising edge, maka value-nya bakal di shift. Jadi setiap rising edge, ini, ini, terus ini. Code yang jalannya tuh. Dari yang indeks ke 0 ke yang 1. Dari yang 1 ke indeks ke 2. Dari indeks 2 ke indeks 3. Nah intinya gitu deh, ngelakuin shift ke kiri. Nah cuman kalau kalian perhatiin, ini diulang-ulang kan? Nah ini bisa disederhanain pakai looping. Sekarang kita coba yang pertama pakai for dulu. Nah katanya di sini for itu sintaksnya for, terus counter, in, dari berapa ke berapa, terus loop. Nah terus di bawahnya ditulis statement apa yang mau dijalanin. Terus di bawahnya jangan lupa pakai end loop. Oke, kita coba ya. Pertama ini gue komen dulu. Jadi katanya for, terus counternya gue kasih i deh. Katakanlah i. In, in berapa nih? Nah kalau kita lihat di sini polanya dari ketiga baris ini tuh, yang selalu berubah itu cuman angkanya kan? Ini 0, 1, 2, ini 1, 2, 3. Ini bisa aja kalau gue tulisnya misalkan gini nih. 0, 2, 2. Berarti ini nanti i. Terus ini i tambah 1 gitu kan? Nah gitu deh. Terus ini loop. Gue kutip terus loop. Terus di bawahnya jangan lupa pakai end loop. Nah dalemnya, gue kok pas aja dari atas. Gitu. Terus yang angka dalam kurungnya gue ganti jadi ini. I. Ini. I. Tambah 1. Eh. I tambah 1. Nah ini sama aja lah ya. Kayak pemrograman pada umumnya. Oke. Nah di sini ada beberapa hal yang harus kalian perhatiin nih. Pertama, i-nya. Kalau di for itu, gak usah dideklar dulu. Kalau di bahasa C kan, kalian harus bikin dulu nih. In, i gitu di atas. Integer, i. Kalau di vdl. For loopnya itu gak usah pakai gituan. Ini langsung auto ke declare secara otomatis. Sama kayak C++ atau python. Nah cuman, si i ini tuh, di dalam setiap loop, dia cuman di increment atau di decrement. Gak bisa yang lain. Pokoknya di setiap looping itu dia cuman bisa nambah 1, nambah 1, nambah 1, atau minus 1, minus 1, minus 1. Nah sekarang pertanyaannya, gimana cara nge-set dia buat increment atau decrement? Di sini. Nah ini bisa diganti, bisa kayak gini. 0 to 2, bisa kayak gini juga. 2 down to 0. Nah kalau kayak gini, nanti si i-nya itu bakal mengiterasi dari 2 ke 1 ke 0. Jadi ini hitung mundur, terus kalau ini hitung maju. Nah kayak gitu. Hal terakhir yang harus diperhatiin itu, di VHDL, looping harus ditulis di dalam proses. Nah ini kebetulan aja, kodingan yang gue pakai di sini ada prosesnya, jadi kita tinggal masukin aja di dalamnya. Tapi kalau misalkan kalian punya kodingan yang gak ada prosesnya, itu kalian harus bikin baru lagi, proses. Dan si loopingnya ditulis di dalam situ. Jadi kalau misalkan nih, gue nulisnya bukan di sini, tapi di luar gitu. Nah ini gak bakal berhasil gitu. Gak bisa. Tapi kalau misalkan nih, kalian maksa ke-keh, pengen ngelakuin looping tapi di luar proses. Misalkan pengen ngelakuin port mapping, seperti yang di modul 5. Itu sebenarnya tetap bisa. Tapi sintaksnya bukan loop. Diganti jadi generate. Ini juga diganti jadi generate. Nah kalau kayak gini, bisa. Misalkan kalian di dalamnya itu port mapping, atau ngelakuin kalkulasi yang data flow yang misalkan ada... Ada 5 statement terpisah nih, kayak gini. Terus kalian pengen ini 5-5 nya tuh di jalanin sekaligus. Itu bisa. Pakai sintaks generate, bukan loop. Gitu. Nah selain itu, di VHDL itu, ini bisa dikasih label sama kayak proses nih, ini ada labelnya kan. Ini bisa juga kita kasih label, misalkan kayak loop 1 gitu. Terus ini dikasih nama gitu. Dan mungkin ini bermanfaat kalau misalkan kalian punya looping yang nested, yang looping di dalam looping. Kadang kan suka bingung tuh, ini buat end loop yang mana, ini buat end loop yang mana. Nah kalau dikasih nama mungkin jadi lebih kebayang lah sama orang yang baca gitu. Oke. Jadi, itulah for loop di VHDL. Kalau while kayak gimana? Sama aja sih. Tinggal ini aja diganti. Nah cuman ingat, kalau yang for kan I-nya auto generate. Kalau di while, itu sama kayak C. Mesti kita bikin dari awal gitu. Nah ini yang atas sintaksnya kurang jelas sih. Jadi gue bikin ulang disini. Nah ini kita ikuti nih. Jadi pertama, I-nya itu harus di declare dulu nih. Di antara prosesnya sama di begin. Berarti disini nih. Gue bikin variable baru. Bisa variable, bisa signal sih. Variable aja deh. Variable namanya I. Terus. Nah pertama dikasih angka 0 dulu si I ini tuh. Nah terus kalau while itu, sintaksnya kayak gini. While, terus persamaan bolehan, loop. Terus di dalamnya apa yang mau dilakuin. Terus diakhiri juga pakai end loop. Kita coba. Nanti. I-nya tuh dari 0 ke 2 kan berarti. I-nya kan udah 0. Berarti tinggal I kurang dari sama dengan 2. Gitu kan. Nah gitu. Nah cuman. Di for itu. Selain I-nya harus di declare secara manual. Increment dikermennya juga. Perubahan value I-nya harus dilakuin secara manual juga. Jadi kita harus nulis I tambah I. Eh salah. I sama dengan I tambah 1. Jadi kayak gitu. Kalau dilihat-lihat ini ribet ya. Daripada yang. Eh ini belum ganti lagi. While gitu. Nnya seperti yang gue bilang tadi. Ini lebih ribet sih ya. Ada step-step tambahan gitu. Daripada yang for. Selain itu. Malah. Memperpanjang codingan gitu. Yang jadi. Yang asalnya 4 baris. Eh yang asalnya 3 baris. Malah jadi 4 baris. Nah mungkin kalau di situasi ini emang. Yang ya bukan kondisi terbaik lah. Untuk menggunakan while. For pun sebenernya gak usah juga sih. Karena sama-sama 3 baris kan. Cuman disini gue memperagakan aja. Nah selain itu. Ini nih. Assignment-assignment secara manual ini tuh. Bukan berarti gak ada keuntungannya. Ini sebenernya ngasih. Advantage juga. Misalkan kita pengen ngubah value I-nya tuh. Gak. Gak pakem harus increment atau decrement. Kita misalkan pengen ininya tuh perkalian gitu. Terus angkanya pengen diganti jadi 10 gitu. Nah itu kalau di while. Bisa. Kayak gitu. Atau bahkan. Perubahannya gak harus kayak gini. Misalkan yang jauh lebih kompleks lagi. Itu bisa aja disini. Asalkan. Si value-nya tuh bisa digunain. Buat. Si persamaan bolehan yang di atas ini. Buat pengecekan. Gitu. Nah artinya. Si while ini lebih kepake. Kalau misalkan kita gak tau pasti. Si loopingnya itu mau berapa kali. Kalau for kan udah pasti dari berapa ke berapa. Sedangkan kalau di while ini. Kita informasi yang kita punya. Cuman. Batasnya. Mau looping sampai kondisi apa yang tercapai. Nah terakhir. Kita bahas tentang ini nih. Loop control. Sebenernya ini bukan hal yang wajib diketahui. Atau wajib digunakan sih. Disini gue cuman ngasih tau bahwa. Hal ini tuh ada gitu. Ini salah satu fitur yang dimiliki oleh VHDL. Jadi cukup tau aja. Nah jadi. Statementsnya itu. Next. Sama exit. Nah ini. Next itu. Sebenernya sama aja kayak continue. Kalau di bahasa pemrograman lain. Dan kalau exit itu. Sama kayak break. Misalkan. Kalian pasti pernah pake switch case kan. Nah biasanya tuh di dalam. Setiap case nya tuh ada break. Break. Kayak gitu. Nah itu. Kalau di VHDL. disebutnya exit. Nah berarti. Kalau next itu. Kegunaannya buat. Ngeskip. Salah satu iterasi dari looping. Misalkan disini gue pasang next nih. Di dalam looping ini. Nah kalau misalkan pas lagi looping looping looping. Terus dia ketemu next. Dia langsung keskip ke looping selanjutnya. Gitu. Jadi. Misalkan gue taro disini. Misalkan misalkan ya. Ada next disini. Pas dari sini. Terus ketemu next. Nanti yang ini di skip. Jadi dia langsung ke atas gitu. Sedangkan kalau exit. Misalkan gue tulis disini exit. Pas lagi di jalanin. 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 Ketemu exit. Dia langsung keluar dari loop. Pokoknya. Loopnya tuh langsung berhenti. Dan dia lanjutin ke kodingan-kodingan selanjutnya. Yang ada di bawahnya. Gitu. Nah cara menggunakannya itu. Bisa kayak gini. Sama kayak gini. Kalau ini berarti. Kayak tadi nih. Misalkan gue tulis. Eh ini gue pindah ke atas dulu deh. Nah kayak gitu. Misalkan disini. Gue tulis. Next. When. Apa nih. Persamaan bolehan. Katakanlah gue pengen. Si in. Apa. Si shiftnya itu. Nggak dilakuin. Apabila i-nya. Genap. Misalkan. Berarti. I. Modulo. 2. Sama dengan. 0. Modulo itu sisa bagi lah ya. Kalian harusnya udah tau. Kalau udah. Belajar bahasa C. Nah jadi disaat. I-nya itu. Genap. Si ini bakal di skip. Dan dia langsung. Loncat. Ke looping selanjutnya. Atau kalau misalkan ini gue ganti jadi exit. Nah disaat i-nya itu genap. Terus nanti dia skip. Eh dia lanjut ke. Baris selanjutnya. Pas dicek ternyata ini benar. Dia langsung keluar dari loopingnya. Itu dia langsung kesini nih. Atau kita bisa pakai if statement juga nih. Ya sama aja sih sebenernya kayak exit when gini gini gini. Cuman beda di penulisan doang. Gitu. Nah jadi materinya segitu aja. Kalau misalkan kalian masih penasaran. Boleh dicoba sendiri. Sambil dicoba di run juga. Tadi nggak gue coba run. Ya karena durasi lah. Lama. Terus ya ini materi-materi yang ada di dasar teori. Bisa dibilang mungkin lebih lengkap daripada penjelasan gue tadi. Ya boleh dicoba sendiri. Sambil dibaca-baca ini dasar teorinya. Ya sekian aja hari ini. Terima kasih.